sekarang kita mulai saya menggunakan benang poliester jarum yang nomor 5 dan siapkan beberapa buah-buah penanda seperti biasa buatlah slip knot buatlah 9 rantai 123456789 setelah 9 dan rantai buatlah tiga DC di lubang ketiga rantai 123 kita buat tiga DC dalam satu lubang rantai tiga jangan lupa di DC pertama kita kasih penanda selanjutnya buatlah satu DC di setiap lubang rantai sebanyak lima kali satu kita buat DC di setiap lubang sebanyak lima kali tiga empat lima hasilnya seperti ini di lubang rantai yang terakhir kita isi enam DC dalam satu lubang kita isi enam DC satu dua jangan lupa di DC pertama yang lubang terakhir kita kasih penanda dua dua tiga empat lima enam dan di lubang keenam DC DC yang keenam kita kasih penanda dan selanjutnya kita akan buat lima DC di lubang setiap lubang rantai sisi sini kita buat lima DC satu dua tiga empat lima selanjutnya kita akan buat tiga DC di lubang yang sama dengan tiga DC yang pertama kita buat tiga DC satu dua dan tiga dan jangan lupa di DC yang pertama kita isi tiga yang tadi di kasih penanda seperti ini jadi di sisi samping ada enam disini si samping juga ada enam baris ke satu udah selesai kita buat baris kedua kita akan bekerja di DC pertama yang ada penanda kita lepas baris penanda dulu kita buat dua DC 12 kita isi dua DC dalam satu lubang kita pasang kembali penanda di DC pertama selanjutnya selanjutnya kita pasang penanda untuk DC yang ketiga di baris pertama tadi biar tidak salah di baris kedua di lubang kedua DC kita isi dua 3 1 2 3 4 3 3 5 5 3 4 5 5 6 Selanjutnya di DC yang ada penanda ini Kita isi 1 DC Kita pasang kembali penanda Selanjutnya kita akan buat 5 DC di sini Kita isi 5 DC tetap sama Seperti baris pertama ada 5 DC 1, 2, 3, 4, 5 Seperti ini Dan kita lepas penanda di DC pertama ini Kita isi 2 DC 1, 2, kita pasang kembali di DC pertama Selanjutnya di kelima ini 4, 1, 2, 3, 4 DC Lubang DC, 4 lubang DC ini Kita isi 2 DC di setiap lubang 1, 2 Jadi di baris kedua ini ada 5 kali penambahan Di setiap lubang samping ini Dan yang terakhir penanda ini kita isi 1 DC Kita pasang kembali penanda Selanjutnya kita dengan yang sama Kita buat 5, kita buat 5 DC di lubang DC 1, kita buat 1 DC di setiap lubang 5 kali 5 Dan selanjutnya kita akan buat 2 DC di lubang penanda Ini DC Ini DC Kita buat 2 DC Pasang kembali penanda Di DC pertama Dan selanjutnya Kita akan buat DC penambahan di setiap lubang Jadi ini 2 DC Jadi ini 2 DC Kita isi setiap lubang 2 DC 1 2 Sebelahnya 1 2 Dan kita sudah sampai di lubang yang pertama Jadi di baris kedua Di ujung setiap samping ini menjadi 11 Penambahan 5 kali dan 1 DC Jadi sisi sini juga sama menjadi 11 Baris ketiga Kita lepas penanda DC pertama Kita akan buat DC penambahan 1 lubang kita isi 2 DC Kita pasang kembali penanda Di DC pertama Setelah DC penambahan Kita akan isi 1 DC Selubang sebelahnya 1 DC Di lubang sebelahnya kita isi 2 DC Di lubang sebelahnya kita isi 1 DC Dan di lubang penanda yang ini tetap sama Kita isi 1 DC 1 Jangan lupa dipasang kembali DC penanda Dan dengan pola yang sama Kita akan buat 5 DC Di setiap lubang 1 DC di setiap lubang 1 DC di setiap lubang Dan kita sudah sampai di penanda Kita lepas penanda Kita isi 2 DC Jangan lupa pasang kembali di DC pertama Seperti ini Di lubang sebelahnya kita isi 1 DC Di lubang sebelahnya kita isi 2 DC Di lubang sebelahnya kita isi 1 DC Di lubang sebelahnya kita isi 2 DC Di lubang sebelahnya kita isi 1 DC Sampai di lubang terakhir samping sebelahnya penanda 1 DC Dan kita sampai di DC penanda Kita lepas penanda Kita isi 1 DC Kita pasang kembali penandanya Dan masih pola yang sama Kita akan buat 1 DC di setiap lubang DC Sebanyak 5 kali Kita sudah sampai penanda Kita ulangi polanya Kita buat 2 DC 1 DC 2 DC 1 DC Kita pasang kembali penanda 1 DC 2 1 2 dan 1 2 Dan 1 Seperti ini Baris ketiga Hasil jadi seperti ini Selanjutnya Kita akan buat baris ke 4 Kita lepas penanda Kita akan buat 2 DC di lubang pertama Penanda Penanda Kita pasang kembali penanda di DC pertama Dan baris ke 4 Setelah buat 2 DC Ya Di baris ke 4 Setelah buat 2 DC penambahan Buatlah 5 rantai Buatlah 5 rantai Dan di lubang ketiga rantai Buatlah 1 HDC Di lubang ketiga 1 2 3 1 HDC Di lubang rantai sebelahnya Kita buat 1 DC Dan di lubang rantai ketiga Dan di lubang DC 2 lubang DC Samping sini Sebelahnya yang kita isi penambahan Kita buat Kita buat DC Caranya Kita kait Kita tusuk di lubang rantai Kita tahan Kita kait Dan Kita akan tusuk di lubang DC Yang sebelahnya Kita penambahan tadi Kita akan buat di situ Di sini Kita buat DC Kita buat Kita tahan Kita tusuk di lubang sebelahnya Kita kait Kita tahan Kita ada 4 helai benang Di jarum Dan kita kait Dan kita buang semua Seperti ini Ini hasil DC talk Kita Dan selanjutnya Kita akan buat 1 DC Di setiap Lubang DC sebelahnya Kita buat 1 DC 1 DC di setiap Lubang Ada 3 DC Kita lepas penanda 3 3 4 5 Setelah 5 DC Kita akan melakukan Pengurangan Di sisi tengah Sini Kita akan membuat 2 DC talk Di sini Tusuk Tahan Tahan Kita akan tusuk Di lubang DC sebelahnya Tahan Dikait Dibuang semua DC talk 1 Selanjutnya Kita akan buat 5 DC Di lubang DC Seberikutnya 1 2 2 3 4 5 Setelah 5 DC Seperti ini Seperti ini Kita akan buat 5 rantai Seperti pola yang Telinga sebelah Sini 1 2 3 4 5 Kita ulangi Kita akan buat 1 HDC Di lubang ketiga Rantai 1 DC Di lubang keempat Dan Kita akan buat 3 DC talk Ya 1 lubang rantai 1 lubang DC 1 lubang lagi DC Kita kait Tahan Kita tusuk Di lubang DC Tahan DC sebelahnya Tahan Ada 4 Sudah Kita buang Seperti ini Dan selanjutnya Kita akan Buat Sisi sini Ya 1 DC Dan 1 DC Dan 1 DC Lagi Ya Selanjutnya Kita akan buat 2 DC Di lubang sebelahnya Selanjutnya Kita isi 1 1 2 2 DC 2 DC Dalam 1 lubang Ya 1 1 1 1 1 1 1 Dan 1 di lubang Sebelahnya Seperti ini Hasil jadinya Ya Selanjutnya Kita akan buat 5 DC Di setiap lubang ini Kita isi 1 DC Kita lepas penanda Kita isi 2 DC 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Lubang Lubang sebelahnya Kita isi 2 Lubang sebelahnya Kita isi 1 1 1 Isi 2 Lubang sebelahnya Dan kita isi 1 Dan 1 Kita sudah sampai di Baris ke Empat Dan baris kelima Atas baris yang terakhir ya Kita akan lanjut Kita akan lanjut Kita lepas penanda dulu Kita akan buat 1dc Kita pasang penanda Kita buat 1dc Satu lagi dc di lubang sini Dan di lubang rantai Tiga rantai yang ini kita buat Tiga triple crochet Caranya Satu dikait dua kali Dan kita akan tusuk disini Lubang rantai Satu dua tiga Kita ulangi Kait Satu dua tiga Sekali lagi Kait dua kali Seperti ini Dan di lubang rantai yang kedua ini Satu dua kita buat Di lubang rantai pertama Kita buat dua dc Satu rantai Dan di lubang Rantai sebelahnya kita isi dua dc juga Jangan salah Kita disini Satu Dua Dan Di lubang dc Di lubang hdc Dan lubang dc Dan lubang dc Kita isi tiga triple crochet Baik Tahan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Hasil jadi seperti ini Selanjutnya Kita akan buat dc di setiap lubang Kita sudah sampai Di lubang dc terakhir Selanjutnya Kita akan buat Tiga triple crochet disini Tiga Disini Terakhir Kita akan buat tiga triple dc Triple crochet Caranya sama Kita lilit dua kali Kita tusuk Kita kait Tiga kali Kita kelilit dua kali Dan kita buangnya tiga kali Selanjutnya Kita buat Dua dc Di lubang Rantik Satu Rantik Dan kita buat Dua dc Di lubang Rantik Seperti ini Dan Selanjutnya Kita akan buat Satu dc Di setiap Lubang Satu dc Di setiap lubang Dc Ini Jadi dc terakhir Kita Lepas penanda Dan kita akan buat Slit stitch Di lubang pertama Seperti ini Hasil jadinya Seperti ini Nanti kita tinggal pasang Ya Kita pasang mata Seperti ini Nanti kita tinggal pasang mata Di sisi sini Mata Dan Hidung Dan Kumisnya Seperti ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa